terkait aset TNI Pak itu pas zaman Pak SBY itu kan sempat ada tim yang sekitar 7 bulan saya gak lupa dulu, itu melakukan inventarisasi aset TNI dan sampai akhir masa tugas tim tersebut itu mereka tidak istilahnya mereka baru bisa mendata sekitar 60% aset TNI tersebut nah istilahnya saya gak terbayang berapa luas total milik aset TNI tersebut dan sebenarnya apakah semua aset-aset TNI ataupun itu memang sudah clear atau seperti apa Pak? nah ini unfortunately ya aset TNI banyak ya tapi dulu zaman Pak Harto aset TNI tidak terpikir untuk membereskan aspek hukum sehingga banyak sekali aset TNI itu jadi masalah hari ini sengketa dengan pensiunannya sengketa dengan tetangga yang tinggal di situ sengketa dengan masyarakat sengketa dengan petani dan macam-macam nah kami sekarang yang semua yang free and clear kita seribikakan yang belum free and clear itu perlu penyelesaian yang lebih tuntas ya misalnya itu di Medan ada pangkalan angkatan udara sebagian itu sudah jadi perkampungan ya kan nah ini harus diselesaikan secara lebih kompensif ya kemudian ada tanah tempat latihan marinir di Probolinggo ya itu juga sengketa dengan masyarakat zaman Pak SB dulu sudah ada kesepakatan untuk merelokasi masyarakat itu tempat pendaratan marinir tetapi nggak tahu apa yang terjadi waktu itu entah nggak ada uang atau apa akhirnya masyarakat yang sudah disepakati itu direlokasi tidak jadi relokasi kemudian kami dikendal bukan dikendal di apa itu Partai Selatan Jawa Kabupaten apa itu Angkatan Darat kami sudah selesaikan mungkin sudah 80% kemudian apa namanya banyak sekali aset-aset TNI dan aset-aset pemerintah juga sekarang Alhamdulillah kami didorong oleh KPK Pemda didorong oleh KPK untuk mencertifikakan dan memberikan aset-aset pemerintah daerah terima kasih Terima kasih.